Keserotan lainnya, Polres Metro Jakarta Timur menetapkan empat tersangka dalam tawuran di sekitar flyover Pasar Rebo pada minggu dini hari. Tugas masih memburu satu orang yang merupakan otak dari tawuran tersebut. Polres Metro Jakarta Timur menangkap 12 remaja pelaku tawuran di sekitar flyover Pasar Rebo yang terjadi pada minggu dini hari. Empat diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Aksi tawuran terjadi akibat saling ejek, mana pelaku beraksi dalam kondisi mabuk. Polisi masih memburu FAA yang merupakan otak peristiwa tawuran. Pelaku diduga telah melarikan diri ke luar kota. Sudah akan ditangkap dan otak pelakunya, otak tawuran ini sampai saat ini masih menarikan diri. Dan beberapa temannya, kami yang kota kami sudah sebar di luar Jakarta. Sementara itu, polisi mengamankan lima pelaku tawuran di Bogor, Jawa Barat. Tawuran dipitu saling ejek antar dua kelompok remaja. Satu orang meninggal akibat tawuran tersebut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Sementara itu, polisi mengamankan senjata tawuran.